Assalamualaikum Hai semuanya jadi hari ini kita mau Q&A tadi Julio udah bikin question box di instagram dan udah banyak banget pertanyaan yang masuk dan udah kita pilih juga beberapa dan ini tuh pertanyaan yang emang selama kita nikah ini banyak pertanyaan yang ditanyain di DM salah satunya yang kita udah pilih-pilihin jadi langsung aja kita mulai yang muta-muta dulu ya Q&A nya perung udah traditionnya oke jadi question yang pertama ini dari ikar ikar kak Julio bisa bahasa korea gak? bisa beberapa kalau disuruh ngomong panjang gitu gak bisa cuma kalau misalnya kayak kimchi, amion berapa makanan tuanya? tapi dia bisa ngerti kalau aku ngomong bahasa korea di babo gitu ya kasar-kasar yang di dalam drama korea gitu lah yang kedua dari narma awal kak Dewun itu artis di korea atau gak kak? gak sih gak pernah ada rencana menjadi artis-artis itu kan? aku bukan orang yang extrovert extrovert orang itu dia lebih introvert sebenernya jadi dia tuh kalau di dekat orang yang udah kenal maksudnya yang kayak dia udah nyaman dia bisa ngomong kayak gini cuman kalau misalnya di luaran dia tuh cenderung pendiem tuh oke question yang ketiga selisih umurnya berapa kak sama suami? ini dijawab juga ya beda selisihnya tuh 7 tahun aku sekarang umurnya 21 tahun 28 kita beda selisih umurnya 7 tahun terus ada lagi pertanyaan nih ayang dari Fazalia Zahra Kak Jule tentang kehamilan pengennya segera atau gimana? doain aja oke? segera sih doain aja yang terbaik dari ipah.mdf pertama kali ketemu sama opa dimana kak? wah itu di KNN yang pertama nih yang KNN yang ada linknya di atasnya nanti kasih ya linknya disitu ada semua hal tentang yang pertama kita tapi gak apaan dijelasin lagi aja jadi pertama kali kalau pertama kali ketemu mukanya ketemu fisik itu pertama kali di Mall Pondok Indah PIM PIM gimana caranya bisa dapat suami orang Korea? dan aku mau jelasin tentang ini sebenarnya kita tuh bukan nikah karena dia orang Indonesia apa aku orang aku orang Korea gitu ya jadi kita sebenarnya aku juga kalau ada pertanyaan aku jawabnya ya orang malah pun gak apa-apa kalau orangnya dia emang baik sebelum 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 kenal Jule sebelum kenal Jule aku sering bilang orang malah pun gak apa-apa yang penting orangnya gimana dan dia juga sama bukan karena aku orang Korea dia gak begitu suka Korea-Korea gitu sebenarnya jadi awalnya aku yang godain dia bukan dia yang godain dia ngechat-kechat gitu dia tuh ngechat-kechat kayak apa tuh effort banget lah kayak nelfonin ngechatin gitu guys sebenarnya pertanyaannya salah ya aku pilih Jule karena ini Jule Jule pilih aku karena karena aku kan bukan karena keluarga negaraan gitu ya pokoknya gitu kalau gue mah emang adiknya yang orangnya baik yang sabar gitu karena ya saya bikinnya adanya terus juga mau orang mana aja yang penting cakep sama berduit sebenarnya bukan berduit tapi pekerja keras pekerja keras bertanggung jawab pertanyaan itu sebenarnya banyak error ya kalau misalnya mau ketemu orang Korea aja sebenarnya banyak sekarang tapi aku gak begitu rekomendasi karena kalau orangnya gak baik gak sabar pasti gak bisa adaptasi sama orang Indonesia karena ada budaya karena ada bahasa dan dua-duanya mesti sabar sebenarnya Jule juga lagi usaha usaha terus buat aku aku juga usaha buat Jule terus makanya kita bisa bernikah gitu guys gitu oh ya kita lanjut lagi ini ada yang mana sayang diantara kalian berdua siapa yang paling gaji? Julia sih menurut kalian gimana? Agung Andres siapa? Julia kan? enggak sebenarnya gak enggak 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 sebenarnya enggak gaji sih oke menurutnya aman aman apa? apa? aku enggak apa Indonesia oke jadi yang gaji itu dua-duanya dua-duanya next question dari Aisyah underscore HMR27 Kak Dewan kenal Islam dari kapan dan dari mana kak? aku tuh kenalnya dari menurut 10 lah awalnya kenalnya natural aja ya otomatis kenal karena aku hidup di Indonesia dan menurut aku tuh pas itu sebenarnya gak ada niatan pindah agama sih tapi cuma pengalamannya menurut aku baik jadi pas aku balik ke Korea kalau orang-orang nanya tentang Islam karena di Korea masih banyak salah pahaman tentang Islam karena di berita-berita Korea yang masuknya viral-viralkan yang viral-viralkan itu apa? tentang brutal-brutal gitu ya jadi kadang orang-orang salah paham jadi aku jelasin sebenarnya kalau setahunya aku Islam bukan gitu Muslim gak suka brutal-brutal sesukanya tamai gitu kan dan setelah aku balik ke Indonesia kan ibu aku bukan ibu kandungnya ibu sekarang juga Muslim dan teman-teman aku suka kembalikan Muslim jadi dari awal tahun 2020 udah ada niatan pindah agama tapi cuma gak mau kasih tahu ke orang-orang biar gak terlihat kayak mematakan agama sebagai mata pencarian karena banyak banget sekarang miris deh kalau ngeliatnya terlalu mingguan pakai itu kita paham kadang kadang tuh ada yang mungkin itu cara dakwahnya cuman kadang ada yang jadi salah niatnya mungkin jadi belok gitu makanya yang paling penting tuh kalau kita emang pengen dakwah benerin lagi lurusin lagi niatnya jangan kita jadi orang yang menafik karena itu jadi karena itu aku gak ada niatan sama sekali bikin konten tentang agama ya dan kalau kalian mengikutin aku dari lama kalian pasti sadar deh aku tuh udah gak udah jarang banget ngepost konten-konten tentang yang kayak ngebahas-ngebahas agama gitu karena kayak ternyata sentilan buat diri sendiri loh kayak gue kadang kalau gue nge-share ke orang ngasih nasihat ke orang gue takut gue belum bisa kayak ngelakuin hal itu gitu belum bisa amanah sama hal itu jadi kayak gue perbaikin diri dulu deh karena merasa diri kayaknya kayaknya masih kurang banget masih jauh banget jadi kayak ya untuk diri sendiri dulu aja iya gitu pokoknya kita gak ada niatan bikin konten-konten muslim-muslim gitu ya karena kita yang gak mau kita aja rasanya kita kurang paham dan takut sih karena kita sendiri belum terlalu paham belum terlalu fasih banget sama ilmunya gitu takutnya nanti apa yang disampaikan malah salah kayak gitu terus ini tuh ada pertanyaan lagi sayang ini dari MHM DPDAL misalnya ada yang ngomongin rumah tangga Kak Jules sama Kak Dewon apa tanggepannya ya bisa aja sih apa ya orang lain tuh punya opini masing-masing ya mereka punya pemikiran masing-masing kalau misalnya dia kita dengan sisi yang ini oh ya gak apa-apa ya kita kan bukan manusia yang sempurna di dalam rumah tangga kita kan masih baru kita juga masih belajar sama-sama belajar lah kita juga masih banyak belajar dari yang lebih udah berpengalaman kayak gitu guys jadi kalau ada yang ngomongin misalnya kayak gimana-gimana ya insya Allah kami terima next question ada pertanyaan Kak Jule aku kan ibu-ibu nih mau tanya yang memotivasi Kak Jule bisa kayak sekarang itu apa? diri sendiri karena gue tuh banyak diomongin karena gue tuh kan orangnya di sekolah pun kayak dulu tuh males kayak jarang masuk segala macem blablabla banyak yang gak support gitu loh kayak maksudnya kayak gak support dan gak banyak yang gak seneng sama aku gitu sayang terus aku kayak bilang gitu kayak dalam diri aku aku tanemin kayak oh lu liat aja entah suatu saat gue bakal jadi orang sukses walaupun menurut aku sekarang aku belum sukses-sukses amat gitu cuman untuk di usia-usia aku gitu ya aku bersyukur banget bener-bener bersyukur banget aku bisa punya pendapat yang yang alhamdulillah bisa lebih gitu daripada temen-temen di usia aku gitu jadi kayak motivasinya harus diri sendiri kayak ibaratnya emang gini loh guys kita tuh harus pede harus kayak yakin sama diri sendiri kalau kita tuh bisa jangan karena satu, dua, tiga cemelohan orang terus kita jadi kayak mikir oh gue emang sampah ya oh emang gue tuh ini ya jangan ngerendahin diri sendiri karena omongan orang lain dan menurut aku ya kadang ada hate comment tentang Julia juga terlalu emang dia kenapa pede banget sih kalau ada yang bilang seperti itu aku mau bilang ya jangan judge orang di depan kamera dan sebenernya kalau sama aku tuh Julia tuh ring insecure juga karena komentar karena apa gitu jadi kalau gitu aku yang semangatin Julia dan Julia juga usaha untuk semangat sendiri biar di depan kamera kelihatannya positif positif gitu gitu oke kita next lagi ada pertanyaan dari ieni underscore apa ini helina helina 05 kak Jules sama kak Devun apa pernah gemuk kalau pernah kasih tips dong kak jualan dong kita ini disini hehehe hehehe kalau aku pernah aku pernah guys aku pernah gendut gak gendut sih sebenernya badannya tuh segitu-gitu aja ya jadi ada nih ya foto Jule gendut waktu gak gendut berisi ya larinya ke pipi semua nih fotonya nih ting tuh segitu guys terus jadinya kayak sekarang dan satu lagi foto beautynya ya kasih ya ting hehehe kayak gitu lah itu Jule minum ada produknya kalau kalian gitu nih Instagram Jule kalian pasti tau Jule tuh konsumsi produk Slim Beauty Care itu ada juga Jule pake Slim Oilnya juga kalian cek di Instagram Jule aja ada di highlight-highlightnya disitu ada tips dari Jule karena emang dulu Jule tuh yang keliatan bener-bener pipinya iya kan sayang? iya pipi? iya oke kalau aku mah dulu tuh kurus banget sih cuma aku ulahraga udah gitu ya kalau dia pun aku tuh berapa tahunnya sampai 50 55 tingginya 177 jadi 55 cuma aku ulahraga untuk jadi gendut sekarang ditambah gendut jadi bapak-bapak jadi bapak-bapak sekarang di jadi bapak-bapak aku mau ini bener kalau ini pertanyaannya gak bisa kasih tau tunjukin siapa yang nanya ya banyak yang bilang sekadangnya Oplus ya gitu menunculnya gimana? gak aku Oplus asli betul aku gak pernah Oplus ya gak pernah Oplus tapi ya kalau keliatan seperti Oplus makasih ya baru syukur aja dem gak pernah Oplus aku gak ada rencana Oplus juga soalnya bapak aku pasti hajar wah kalau aku Oplus cuma marah kayaknya udah cukup pertanyaannya takut drasinya kepanjangan ntar kalian bosen jangan lupa like jangan lupa share dan juga komen bye bye Assalamualaikum kita pura-pura kayak hmm kayaknya segitu dulu udah cukup hmm ayo tiga tiga